Oke, jadi seperti ini bisa bonding juga satu provider yang punya koneksi internet. Yang pertama, disini kita punya provider Telkomsel, yang kedua kita punya Indosat Oridu. Jadi sekarang kita pakai Telkomsel sama Indosat ya. Kita lihat keunggulannya bagaimana. Ini sekarang kita akan tes satu kartu tanpa bonding. Dan kita sekarang menggunakan Indosat Oridu. Oke, Indosat ini ya. Kita saksikan. Berapa kemampuan maksimalnya dia? Oke, dan ternyata untuk hasil downloadnya tidak sampai 9 ya, cuman 8, sekian mbps. Kita lihat uploadnya. Itu lumayan tinggi uploadnya. Ya, untuk uploadnya. Mari kita jalankan uji kecepatan dengan menggunakan provider Telkomsel. Kita lihat hasilnya. Lebih tinggi dari Indosat ya ya. Ya, nampaknya 99 mbps untuk download. Dan terlihatnya masih menang Indosat. Telkomsel uploadnya kecil sekali. Jadi disini bisa kelihatan fungsinya bonding ini adalah memadukan kecepatan atau kestabilan dari dua kartu ya. Keunggulannya Indosat adalah di-upload. Di-upload. Bisa dua puluhan ya. Betul. Sementara Telkomsel pada download. Jadi dengan bonding ini memaksimalkan dua provider tersebut. Itu dia salah satu fitur keunggulan dari bonding encoder produknya ACIS. Sudah yang sudah menangma. Sudah ya. Sudah yang ini. Sudah ya. hai 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 bumbu hanya membuatnya kemudian uploadnya ini mengakult nya satu main sangat gila mungkin lebih juga oke aku closing gini aku ndih Oke kita akan coba melihat bagaimana kapasitas bandwidth telkomsel tanpa bonding pengujian dilakukan di Tebet Jakarta Selatan ini downloadnya hanya 1, rasanya sekitar 3,7 uploadnya hanya 2, sekian dengan menggunakan bonding kita bisa melihat berapa kali lipat kapasitas yang bisa diperlukan oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.